Jadi teksturnya kayak gini, empuk, gemoy, kenyal Welcome to my channel So hari ini aku mau ajak kalian untuk masak sama aku Karena aku hari ini mau masak, apa ya guys kira-kira Somai Udang Ayam Dan ini adalah bahan-bahannya Selamat menikmati Oke guys, so tahap pertama aku mau chop dulu ayamnya pakai chopper guys Kita chopper dulu ya guys ya ayamnya Ini dari 500 gram paha bawah dan paha atas Oke, ayamnya sudah cukup halus guys Jadi kita langsung aja ya guys ya Kita campurin dulu yang ada di sini Ke dalam wadah ini guys Bawangnya Udang ya guys Bawang Bombaynya Labu dan daun bawangnya Bawang putihnya 3 butir telurnya Kita aduk-aduk dulu ya guys Ini kita aduk-aduk dulu sampai dia merata Kita tuangkan Penyedap ayamnya Lalu garamnya Lalu gulanya Ini semuanya kita tuangin ya guys Nah ini santannya kita pakai setengahnya aja guys Gue pakai santan yang siap lagi Dan ini kita pakai setengahnya aja ya Ini kita pakai minyak wijennya guys ya Satu sendok aja guys Tuh Satu sendok makan ya guys ya Minyak wijennya Nah segini cukup Ini kecap asinnya guys Ini Juga satu sendok makan aja Ini saus tiramnya kita pakai tiga ya guys ya Tiga sendok makan Oke One Two And three Tiga ya guys ya Kita aduk dulu Sampai merata Kita akan masukkan ayamnya Tuh kita masukkan Kedalam wadahnya guys Lalu kita aduk ya guys Nih daging ayamnya Sama tadi bumbu yang udah kita Campurkan disini Bener-bener Merata guys Antara bumbunya Dengan daging ayamnya Dan daging hidangnya juga guys Aduknya harus penuh dengan kasih sayang ya guys Biar nanti Sama-nya rasanya Udah cukup Lalu ini guys 250 gram Tepung tapioca nya Kita Masukkan ya guys ya Tuh Kita masukkan Kita aduk ya guys ya Jadi kita aduk Dengan tepung tapioca nya Sampai merata guys Ini aku udah aduk merata Dan kalo konsistensinya Udah kayak gini Liat nih guys Tuh Dia kayak udah tentel gitu Dan susah turun Berarti ini udah siap Untuk direbus guys Jadi langsung aja kita rebus Ke air yang sudah digodok guys Yuk Kita akan Rebus dulu nih guys Sama ayam udangnya Kedalam air yang sudah Aku godok nih guys Nah setelah nanti direbus disini Kita akan kukus guys Kesini Nah guys Kita tunggu ini Sampai nanti Sama ayamnya mengapung ya guys Ini kan dia masih tengem Nanti kalo dia udah mengapung Baru kita pindahkan Ke tempat untuk Mengukusnya guys Nah guys Sambil nunggu Itu somay kita mengapung Ya kan Seperti perahu Jadi aku mau Isi somaynya dengan Pare dulu guys Dan ini ada yang pake Kol juga guys Oke Jadi kita akan isi dulu guys Nih Jadi ini Isi somaynya ya guys Diisi Nah Sambil menunggu Nah guys Lihat deh Ini Sama ayamnya udah mengapung kan Tuh Kita pindahin ke kukusan Ini udah ada kentang ya guys Disini aku udah taruh kentang juga Nanti aku juga mau Nanti aku tambahin telur guys Nah Di kukusan ini udah ada somay Terus udah ada kentangnya juga Udah ada telurnya ya guys Ya kan Nah ini aku mau masukin parenya Disini guys Parenya kita masukin guys Aku taruhin pare Kolnya Somaynya Kentangnya Telurnya Ini kita tutup dulu guys Untuk bahan Bumbu kacangnya Ada 300 gram Kacang tanah goreng 3 siung bawang putih 5 buah cabai rawit merah 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 2 sendok makan kecap manis Dan 50 ml air putih Lalu di blender Dan dimasak Di atas api yang sedang Diaduk-aduk deh Sampai matang Jadi Somay Udah Dan ayamnya udah jadi Disini udah ada somaynya Aku mau nyobain ya guys ya Udah ada pare Kentangnya Terus udah ada telurnya juga Sama udah ada kolnya Dan ini bumbu kacangnya guys Oke Kita cobain guys Pasti rasanya Wena Tenan guys Ini guys Kita guyur Aduh Kita guyur ini Somaynya Waduh Ini masih berasap-asap guys Somaynya kita guyur dulu Pakai bumbu kacangnya guys Bumbu kacangnya Pertama aku pengen Cobain yang Ini guys Somaynya Aduh Somaynya ini aku Namain somay gemoy guys Jumbo Terus kayaknya gemoy banget gitu guys Bentuknya tuh ya Bismillahirrohmanirrohim guys Kita cobain guys Enak banget guys Ayamnya Udangnya itu Terasa Bumbu kacangnya juga pas Tidak kehasinan Untuk Terus kita Wahap lagi guys Somay gemoy Top markotop 2020 Enak banget Seriusan guys Kalian harus cobain Resep ini dulu Nah Oh Guys Kita Kasih bumbu kacangnya dulu Tulurnya guys Percat tulurnya Terarang Kita coba yang Parenya ya guys Tuh Enak banget guys Ini bener-bener Bumbunya pas Kita langsung tusuk dua guys Bismillahirrohmanirrohim Ini teksturnya kayak gini Empuk, gemoy Kenyal Oke guys Tadi aku udah nyobain Somay udang ayam Yang super gemoy Somaynya super gemoy Super mantap Pokoknya beneran guys Ini bener-bener recommended banget Kalian terus cobain resep Somay udang ayam ini Karena aku aja Tadi sampai bener-bener lahap makannya Pokoknya teksturnya itu Bener-bener kenyal Empuk Lembut Terus rasanya itu pas Bener-bener pas di mulut Terus sos kacangnya Kalo dipaduin sama somay Dan topping-topping lainnya Bener-bener kayak Lumer di mulut guys Terima kasih banyak Kalian udah menyaksikan Video aku Kalian mau konten apa Selanjutnya Atau kalian pengen aku masak apa Selanjutnya Kalian pengen resep apa Selanjutnya Dan jangan lupa juga Kalian subscribe ya guys ya Youtube channel aku Dan jangan lupa juga Kalian komen Share Like juga guys Terima kasih banyak guys Assalamualaikum Muah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax